Sudah berhasil untuk setting transfer sponnya Alhamdulillah Dan anda tidak perlu pusing-pusing Tidak perlu bingung-bingung untuk Menyetting transfer spon Jangan lupa Dukung terus Ohaji Banjar Bagi yang belum subscribe Subscribe dulu ya Like, comment dan bagikan Artikel ini, konten ini Siapa tau ada teman-teman anda yang juga memerlukan Yang juga lagi kebingungan untuk Men setting transfer spon Di server ANBKnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat pejuang ANBK, proktor ANBK Maupun teknisi ANBK Dan juga semua sahabat-sahabat Ohaji Banjar Yang masih setia dengan Ohaji Banjar Dan selalu bersilaturahmi Saling dukung Saling memajukan channel bersama Kali ini saya akan kembali Berbagi khususan Untuk sahabat-sahabat yang berjuang Di bidang pendidikan Khususnya sebagai Proktor ANBK Yang mengelola server ANBK Untuk ujian Asesmen di sekolahnya masing-masing Nah kali ini saya akan membagikan Hal yang simple saja Tidak ribet-ribet ya Tapi banyak yang Terkadang gagal seperti ini Saya akan membagikan Cara setting transfer response Di server ANBK Hanya 4 menit Sahabat-sahabat beres Tidak perlu berhari-hari Untuk men-setting transfer response Karena memang transfer response ini Diperuntukkan bagi server Apabila PHD nya rusak Di tengah-tengah kita mengerjakan soal Maka semua jawaban siswa akan tersimpan Ke folder Di mana kita meletakkan Men-sharing Transfer response itu Bisa di plus disk Bisa juga di dalam hard disk Di bagian drip yang lain Tapi resikonya Kalau di hard disk Kalau hard disk nya yang mati Maka habislah semuanya Jadi saya anjurkan Untuk transfer response ini Menggunakan plus disk Yang dipasang di USB Server nya Kemudian folder yang di dalam itu Kita buat folder transfer response Yang di sharing Di sharing ke server itu Nah Jadi ada 4 poin Yang harus Anda setting Untuk bisa berhasil Dalam membagikan Dalam sharing transfer response nya Yang pertama Anda harus sudah berhasil Sinkron Seperti ini Ini sudah berhasil disinkron Kalau belum berhasil disinkron Maka tidak akan keluar Settingan transfer response nya Yang kedua Anda harus ingat Dan jelas saja Pasti ingat ya Alamat IP Dari server Anda Karena akan diletakkan Di bagian sini Kemudian Anda juga harus Memberikan Password Pada PC Anda Pada PC server nya Password Dan user name nya Kalau Anda tidak tahu itu Maka Gagal semuanya Jadi yang pertama Alamat IP dari Server Anda Harus tahu Yang kedua Ada punya plus disk Yang ketiga Mengetahui Mengetahui Password dan User dari PC yang digunakan Di server itu Ketika kita Menghidupkan komputer Akan keluar Login nya Menu login nya Harus diaktifkan Password dan User nya Oke kita langsung saja Sekitar 4 menit ke depan Kita akan setting Transfer response Dan ikuti langkah Langkahnya Seperti yang Saya bagikan berikut ini Dan Saya jamin Anda akan Berhasil Oke Sahabat-sahabat Pejuang ANBK Karena kita Dianjurkan untuk Menggunakan Plus disk Dalam sharing Folder Transfer response ini Maka saya sarankan Anda Memformat Plastisk nya Terlebih dahulu Nah jadi Anda setelah Berhasil Sinkron Kemudian silahkan Untuk Look out dulu Dari server Anda Tapi PHD nya tetap berjalan Tidak apa-apa Nah kita Format dulu Plastisk nya Dianjurkan Tidak dipormat Tidak apa-apa Tapi untuk Keberhasilan Biar plastisk yang Benar-benar bersih Untuk kita format Dan Digunakan Murni untuk Transfer response Tidak campur Dengan folder-folder Yang lain Itu akan Lebih aman Sahabat-sahabat Dari virus Dan lain-lain Nah setelah Selesai Di format Maka kita Tinggal Membuat Folder baru Di Dalam Plastisk itu Dan kita Beri nama Supaya kita Mudah mengingatnya Beri nama Transfer response Dengan baik Diberi nama Buruk besar Awal kata Gitu ya Supaya bagus Nah setelah itu Kita buka Foldernya Nah lalu kita Klik kanan Folder tadi Kita Ambil Berbagi Lalu berbagi Lagi Dan Pastikan Untuk Everyone-nya itu Di setting Baca dan Tulis Oke Nah setelah Terlihat Seperti ini Sudah ada Alamat Folder yang Sudah Dibagi Nah setelah itu Kita tinggal Cek Apakah sharing Kita tadi Sudah berhasil Sharing Everyone Red And Red Sudah Bisa Berhasil Maka kita Buka Explore Explore My Computer Ini Kita ketikan Alamat IP Dari server itu Caranya Dari semiring Dua kali Ditambah Alamat IP Lalu kita Buka Foldernya Jika Folder yang Sudah kita Beri nama Tadi Sudah muncul Berarti Sudah berhasil Dan kita Tinggal Buka Folder itu Lalu kita Copy Alamatnya Yang ada Di Pencarian Explorer Computer Ini Nah Inilah yang akan Kita letakkan Di folder Doom Kita tinggal Ctrl A Disini Klik Ctrl A Dan Copy Lalu Aktifkan Server kita Kita login Kita login Oke Kita login dulu Kita tunggu Masukkan password Karena tadi Kita harus Lockout dulu Nah Kita sudah Berhasil Aktif Kondisi aktif Seperti ini Kita langsung Klik Transfer Respond Lalu Yang bagian Penting Disini Adalah Folder Dome Tadi Kita tinggal Pastu Alamat Tadi Disini Alamat Itu Terdiri Dari IP Dari Server Kita Dan Folder Yang sudah Kita Sharing Tadi Yang berada Di Plastis Karena Sudah kita Beri nama Maka Kita akan Mudah Mengingatnya Bahwa Itu adalah Folder Yang baru Kita Buat Dan Baru Kita Sharing Kita Yang salah Maka Yang terjadi Nanti Ketika Kita Menyimpan Kita Lihat Dulu Oke Kita Biarkan Dulu Kita Salahkan Alamat Jadi Intinya Kalau Terjadi Kesalahan Di Folder Dome Alamat Folder Dome Ini Maka Coba Coba Kita Salahkan Bagian Alamat Di Folder Dan Anda Wajib Tahu Username Dari Dari PC 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 Yang Jadikan Server Dan Juga Password Kemudian Alamat IP Sama Dengan Alamat Dari Transfer Respon Tadi 192 168 0 199 Oke Ini Kita Salahkan Yang Terjadi Adalah Doom Gagal Diganti Oke Akan Kita Betulkan Alamat Coba Dibetulkan Biar Salah Sedikit Tidak Apa Apa Ya Dia Bisa Menjadi Sebuah Pembelajaran Bahwa Kesalahan Satu Angka Maka Akan Menjadi Sebuah Kegagalan Nah Ini Sudah Betul Alamat Dan Folder Doom Berhasil Diganti Oke Sahabat Demikian Sukses Coba Dites Lagi Oke Folder Doom Berhasil Diganti Karena Kita Sudah Menempatkan Alamat Dengan Benar Kemudian User Dengan Benar Dan Juga Password Dengan Benar Maka Pasti Dijamin 100% Akan Sukses Hanya Dalam 4 Menit Sudah Selesai Bahkan Bisa Lebih Cepat Dari Itu Dan Kita Sudah Bisa Memulai Tes Atau Oji Cobanya Oke Sahabat Sahabat Jadi Gampang Sekali Bagi Anda Yang Mau Menggunakan Hardisk Juga Silahkan Tapi Hardisk Di Drip Lain Di Dalam PC Itu Juga Silahkan Tidak Perlu Di Format Hardisk Tapi Hanya Kita Perlu Memberi Nama Folder Yang Pasti Bisa Kita Ingat Bahwa Itu Folder Yang Kita Bagikan Untuk Transport Transport Jangan Sampai Lupa Apa Foldernya Kalau Di Plastis Gampang Oke Sahabat Sahabat Bagaimana Kalau ada Pertanyaan Silahkan Di Kolom Komentar Oke Mantap Sudah Berhasil Untuk Setting Transfer Respon Alhamdulillah Dan Anda Tidak Perlu Pusing Tidak Perlu Bingung Untuk Menyeting Transfer Respon Jangan Lupa Dukung Terus Haji Banjar Bagi Yang Belum Subscribe Subscribe Dulu Like Comment Dan Bagikan Artikel Ini Konten Ini Siapa Tahu Ada Teman Teman Anda Yang Juga Memerukan Yang Juga Lagi Kebingungan Untuk Men Setting Transfer Respon Biser Per ANBK Oke Salam Sukses Bersama Selalu Sirat Rahmi Dan Semoga Kita Dipanjangkan Umur Dimurahkan Rejeki Diseratkan Badan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh